kabar gembira dari FIFA timnas Indonesia bisa bermain di biala dunia 2026 angin segar bagi timnas Indonesia karena mereka memiliki peluang untuk lolos ke biala dunia 2026 dibawah aturan FIFA yang baru namun sebelum lanjut ke pembahasan jangan lupa klik like dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan update terbaru sepak bola dunia dan tanah air para penggemar sepak bola di tanah air sudah lama menunggu tim nasional Indonesia tampil di pentas dunia pasalnya Garuda bahkan belum lolos dari kualifikasi biala dunia sejak didirikan dan muncul sebagai tim nasional Indonesia dan sekarang harapan telah menyala kembali berkat perubahan aturan yang diperkenalkan oleh FIFA untuk biala dunia 2020 2006 mendatang perubahnya adalah menambah kuota biala dunia 2026 dari 32 tim menjadi 48 tim aturan baru ini berdampak pada kuota kawasan Asia yang melonjak menjadi delapan dari sebelumnya empat penambahan kursi di kawasan Asia tentu akan memperbesar peluang tim nasional lolos ke biala dunia 2026 yang akan dimainkan di Kanada Amerika Serikat dan Meksiko namun untuk mewujudkan mimpi tersebut tim nasional masih harus bekerja keras untuk bisa lolos ke babak perempat final pasalnya tim nasional masih kehabisan nafas di Asia Tenggara sehingga butuh formasi yang lebih kuat untuk bersaing di Asia untuk itu langkah awal bisa ditunjukkan dengan performa bagus di biala Asia 2023 sehingga mereka bisa terus bersaing di level yang lebih tinggi kualifikasi biala Asia 2023 yang akan digelar pada Juni 2022 menjadi batu loncatan penting bagi tim nasi Indonesia setelah mampu melaju ke final biala Asia 2023 tim nasi Indonesia harus terus berjuang melawan-lawan lain yang lebih kuat selanjutnya masih ada waktu bagi tim nasi Indonesia untuk menilai diri dan memperbaiki diri sebelum mengikuti kualifikasi biala dunia 2026 pada 2024 dan 2025 so bagaimana pendapat kalian tentang berita di atas kami tunggu di kolom komentar